Assalamualaikum teman-teman semua pada kali ini saya ingin kita semua menyimak sebuah video yang saya sendiri baru tahu siang ini tadi entah saya karena jarang baca berita atau mungkin memang tidak pernah disiarkan media atau bagaimana ya baru tahu sekarang jadi gak usah lama-lama lagi kita langsung simak video berikut ini terjadi bencana di Kota Palu pemerintah DKI Jakarta lebih dulu hadir di Kota Palu untuk membantu masyarakat di Kota Palu itu harus diketahui dan kemarin ini sudah memasuk di bulan ke-11 bulan ke-11 pasca bencana Kota Palu lagi-lagi pemerintah DKI Jakarta membantu Kota Palu dengan mobil jamkar di sana untuk menyelesaikan persoalan percepatan pemulihan khususnya persoalan mitigasi terima kasih banyak Pak Lu terima kasih banyak Pak Lu bencana yang terjadi di Palu adalah bencana yang kita alami saudara sendiri kalau saudara sendiri mengalami bencana maka kita mengalami bencana dan Ibu Kota ikut bertanggung jawab dan membantu saudara sebangsa Alhamdulillah saya datang ke sana di Kota Palu Pak Lu Pak Lu tidak hanya Pak Lu tapi juga hadir ke Palu dan saya yang sampaikan di sana saya datang mewakili seluruh warga Jakarta mewakili seluruh masyarakat Jakarta mengantarkan yang menjadi sumbangan kita mengirimkan 60 miliar rupiah untuk rekonstruksi dan itu dari mana ada uang kita semua dari iuran warga Jakarta ini bukti warga Jakarta peduli pada seluruh Nusantara ya ini tadi video atau berita yang tidak dimuat oleh media-media mainstream di Indonesia saat ini tentu saja ini tentang kebaikan Anies Baswedan entah kenapa ya yang jelas saya baru mengetahuinya siang ini tadi oleh karena itu juga kita lihat ya Pasya ini atau Sigit Purnomo ini mantan wali kota mantan wakil wali kota Palu ini sangat respect banget kepada Anies Baswedan bisa kita lihat waktu Anies Baswedan itu dikritik secara membabi buta oleh Giring Giring Ganesa atau yang biasa kita kenal dulu Giring Niji mengkritiknya tentu saja tidak objektif ya itu dibalas oleh dikritik balik oleh Sigit Purnomo atau Pasya yang itu adalah mantan wakil wali kota Palu kemudian juga saat ini Pasya itu maju menjadi salah satu caleg partai sebuah partai yang partainya itu berbeda koalisi dengan Anies Baswedan tetapi Pasya atau Sigit Purnomo ini tetap menunjukkan rasa respectnya kepada Anies Baswedan ya tentu saja karena kepedulian Anies Baswedan kepada rakyat Palu ketika terjadi bencana pada saat itu juga pada saat itu juga memang ada kepala daerah lain saya tahu beritanya karena memang membawa kamera ya datang ke Palu membawa kamera tapi Anies Baswedan ini gak tahu mereka bawa media apa enggak untuk melibutnya yang jelas ini baru saya ketahui siang ini tadi ini memang salah satu bentuk kepedulian Anies Baswedan kepada rakyat kecil ya tidak hanya penduduk DKI Jakarta bahkan penduduk luar daerahnya di Palu dia memberikan kepedulian diantara lain kepedulian dia walaupun dia masih jadi gubernur dulu ya itu ada kepedulian-kepedulian lain yang ditunjukkan Anies Baswedan kepada rakyat di daerah-daerah lain contohnya adalah ketika Anies Baswedan bekerjasama dengan para petani di Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk mengekspor beras ke Arab Saudi tentu saja para petani untungnya di sini karena mereka harga padinya atau berasnya itu dihargai dengan harga yang layak untuk diekspor ke luar negeri, ke Arab Saudi padahal di Jakarta lahan persawaan itu sangat terbatas tetapi DKI Jakarta bisa mengekspor beras tentu saja ini karena sebuah gagasan yang cemerlang demikian video kali ini wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati